dikira-kira tahun 2015 dia menyatakan bahwa orang-orang serapi diragam dan tidak itu haram, sebenarnya yang berdikir tidak, sebenarnya bagaimana? tahlilan haram kalau tahlilan dalam arti bacaan-bacaan tahlil itu hukumnya dianjurkan karena itu berzikir kepada Allah mungkin yang dimaksud itu sedekah makan ya sedekah makanan di dalam madhab syafi'i selama tujuh hari tujuh malam ya, sedekah makan selama tujuh hari tiap malam, menurut madhab syafi'i kalau makanan itu murni dari keluarga yang meninggal hukumnya makruh tapi dapat pahala makruh dapat pahala kalau makanan itu sumbangan dari tetangga maka tidak makruh bangsa kita kalau ada tetangga meninggal satu kampung biasanya ngasih beras ngasih uang begitu kan begitu maka tidak makruh mestinya begitu itu madhab syafi'i itu tujuh hari ya kalau hari-hari yang berikutnya ya sudah hilang kemakruan mengapa orang baru meninggal itu biasanya akan sibuk gak sempat kerja kalau sudah 40 hari apalagi yang meninggal istrinya mungkin dah kawin lagi itu jadi sudah beda lah bahkan fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Bas kalau sudah satu bulan dua bulan itu dianjurkan sedekah makan untuk orang tua itu mufti Saudi Arabia jadi bukan haram tetapi sebenarnya makruh kalau orang tidak mentahlilkan maka dikucilkan dan itu kenyataan kita banyak saya dapat laporan kalau tidak mentahlilkan maka dikucilkan dikucilkan keluarganya dikucilkan sama tetangganya padahal ulama syafiyah mengatakan minimal makruh apalagi nanti akan kita nukilkan makruh tersebut ada yang memahami adalah haram minimal makruh namanya makruh ya ditinggalkan dapat pahala ulangi makruh itu apa ditinggalkan dapat pahala bukan dikerjakan dapat pahala jangan dibola-balik definisi karena sebenarnya orang oh itu kan makruh ya makruh kita kerjakan dapat pahala gimana definisi yang benar itu namanya makruh kalau ditinggalkan dapat pahala kalau sunnah baru mustahab dikerjakan dapat pahala kalau makruh dikerjakan tidak sampai dosa tapi ditinggalkan dapat pahala kalau gitu kalau ingin dapat pahala ya tinggalkan acara Seperti itu Kenapa para ulama syafi'iyah Khususnya agak tegas masalah ini Karena acara seperti ini Bertentangan dengan sunnah Nabi SAW Dia bukannya sekedar Suatu yang baru diadakan Bahkan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW Sunnah Nabi Kalau ada orang meninggal kita yang bikin makanan Buat mereka Untuk keluarganya bukan untuk Untuk kumpul-kumpul tapi untuk keluarganya Sebagaimana dalam hadith ketika Ja'far bin Abi Talib Meninggal Nabi SAW berkata Isna'u li'ali Ja'far Ta'aman fa'innahu Qat'atahum amrun syawalahum Nabi buatlah makanan Buat keluarga Ja'far Karena sungguhnya telah datang kepada mereka perkara Yang menyebukkan mereka Namanya orang ada musibah ada yang meninggal Tentu sedih mungkin memasak aja malas Dan yang lainnya ya namanya musibah Maka sunnahnya adalah orang-orang Untuk datang memberikan makanan kepada mereka Mengurangi beban Penderitaan mereka Bukan malah memperberat beban Bayangkan bikin acara tahlilan Yang diundang banyak Biayanya banyak Kemudian mungkin ustadnya Atau apanya Semuanya perlu biaya Apalagi hari pertama Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Banyak Bukan sedikit ya Bukan sedikit Itu bukan sedikit Banyak ya Sampai saya pernah baca Ada yang mencuri kabel listrik Kalau gak salah Untuk acara tahlilan Dan itu kenyataan Sampai Karena malu Kalau tidak melakukannya Saya akan-akan dituduh kamu Inilah Anulah Tidak sayang sama orang tua Inilah Apa ini maksud sebenarnya Dengan makruh Dan apakah jenggot itu Masuk dalam Aqidah Jazakallah khairah Baik Makruh Sebenarnya Pembagian hukum Dalam Islam Ada berapa? Lima ya Wajib Di bawah wajib Tepatnya Bahasa ilmiah Mustahab Ini bahasa tepatnya Kata para ulama Sampai-sampai para ulama Mata-kata Kalau bisa saya rubah Penggunaan sunnah Sekarang saya rubah Karena kalimat sunnah Itu artinya Perjalanan hidup nabi Yang berisi perintah Berisi anjuran Berisi larangan Ya Berisi kabar Sikap Akhlak itu sunnah Ada yang wajib Ada yang Ada yang perintah Harus dilakukan Ada yang perintah Kalau gak dilakukan Gak berpahala Tidak berdosa Ada yang larangan Yang sifatnya haram Atau makruh Itu semuanya sunnah Jelas ya Perjalanan hidup nabi Itu artinya sunnah Nah Pembagian hukum Secara fikih Ada lima Wajib Mustahab Dengan sinonimnya Sinonimnya Sunnah Mubah Apa lagi Makruh Haram Ini Mulai kata syakul islam Setelah Tiga generasi Yang direkomendasikan oleh nabi Sallallahu alaihi wasallam Mulailah Ada istilah ini Berhukum Ada yang wajib Ada yang sunnah Ada yang makruh Ada yang mubah Ada yang haram Apakah salah? Tidak Para ulama Membuat kesimpulan Lima hukum itu Agar kaum muslimin Yang datang setelah mereka Mudah memahami Ayat-ayat Dan hadith-hadith Ada pun di masa nabi Mereka gak perlu membahas Apa itu wajib Apa itu Karena mereka tahu Yang namanya perintah Hukum asal Dijalankan Yang namanya larangan Hukum asal itu Ditinggal Ya Karena mereka Faham bahasa Setelah Tiga generasi Ini baru Disebutkan Lima hukum ini Nah makruh Kata para ulama Sesuatu yang dilarang Tetapi bentuk larangannya Itu tidak diharuskan Contohnya Nabi melarang Minum dengan berdiri Tetapi ada hadith Di sana Nabi ketika minum Air zam-zam Ketika wudu Selesai wudu Di haji wadak Beliau dalam keadaan berdiri Menunjukkan larangan Minum berdiri Tadi hukumnya makruh Buktinya nabi melakukannya Maka larangan tadi Bukan larangan yang Harus tetapi Al-afal Dia tidak melanggarnya Ini arti makruh Ya Makruh secara etimologi Artinya dari Dibenci Itu arti makruh Ada pun Dalam bahasa Al-Quran Hadith Bahasa para sahabat Tabi'in 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 Empat mazak Kalau mereka Menyatakan makruh Maksudnya adalah Haram Atau makruh Secara istilah Sebagai contoh Allah berfirman Dalam surat Al-Hujurat Allah memakruhkan Kekufuran Kefasikan Dan kemaksiatan Untuk kalian Apakah kufur Kalau kita lakukan Boleh? Kita tinggalkan Ya berpahala? Enggak kan? Menunjukkan makruh Secara bahasa Al-Quran Sesuatu yang harus Ditinggalkan Contoh yang kedua Dalam Al-Quran Dalam surat Al-Isra Allah Miatakan Wala taqtulu Auladakum Min imlaqin Nahnu narzukukum Waiyahum Inna qatlahum Kana khito'an Kabira Larangan Membunuh Anak Karena khawatir Miskin Wala taqrabu Zina Innahum Kana fahishatan Wasa'asabila Larangan berzina Ya? Kemudian Ayat berikutnya Larangan membunuh jiwa Ya? Larangan memakan Hartana Yatim Perintah untuk menjalankan Meninaikan janji Larangan Mengingkarinya Wa'afu'i kaila Iza kiltum Wazinu Bilqisqasil Mustaqim Dhalika khairu Ahsanu Ta'widah Perintah Untuk adil Dalam menimbang Larangan Berbuat Zalim Curang Dalam menimbang Wala taqfuma Laisalaka Bihi ilm Inna Sam'a Walbasra Walfu'ada Kullu Ula'ika Kana Anhum Mas'ula Larangan Melakukan Sesuatu Tanpa Ilm Wala Tamshifil Ardi Maraha Inna Kala Larangan Berjalan Di muka bumi Dalam keadaan Sombor Setelah itu Semuanya Allah Dua ayat Dalam Al-Quran Hadis Nabi Banyak Diantaranya Hadis Bukhari Muslim Datang dari Beberapa Sahabat Nabi Nabi Memakruhkan 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 Kepada Kalian Menyenyikan Harta Memakruhkan Kalian Banyak Bertanya Tanpa Manfaat Memakruhkan Kepada Kalian Menguburkan Anak Perempuan Hidup Hidup Sebagaimana Itu Adatnya Orang Jahili Jahili Dan Melarang Memakruhkan Kepada Kalian Sifat Pelit Apa Hukum Menanam Anak Perempuan Hidup Hidup Makruh Kalau Ditinggalkan Ya Berpahala Kalau Dilakukan Dia Tidak Mengapa Begitu Hadis Bukhari Jelas Sekarang Istilah Ini Kalimat Makruh